Intro Pemisah Anda pecinta kuliner ikan pepes? Nah biasanya ikan pepes dimasak dengan berbagai rempah dan dikukus di dalam panci. Namun di salah satu resto menyajikan pembuatan ikan pepes dengan cara diletakkan dalam bambu yang dimasak dalam tungku. Perpaduan pemberupah serta blimbing wuluh dan kemangi menjadikan rasa nikmat dan lezat. Berikut tipu tanya untuk Anda. Ikan pepes? Siapa sih yang tidak menyukai kuliner yang sesatu ini? Biasanya memasak ikan pepes selalu dikukus di sebuah dandan dan ikan dilumuri berbagai bumbu rempah yang sangat mengugah selera. Tapi berbeda dengan ikan pepes yang satu ini. Bertempat di salah satu resto menyuguhkan kuliner pepes ikan yang dimasak menggunakan bambu. Cara memasaknya cukup mudah. Sediakan ikan gurame, lalu siapkan bumbu rempah dan tidak lupa diberi belimbing wuluh serta daun kemangi sebagai penambah rasa lezat saat ikan disantap nanti. Setelah itu, masukkan ke dalam bumbung bambu dan dimasak dalam tungku hingga matang. Dan ini dia, pepes gurame siap disajikan. Rasa pedas dan cita rasa rempah yang sangat cocok bagi para pencita kuliner yang sangat menyukai rasa pedas. Penyegarkan itu juga ada manfaatnya untuk diri kita sendiri. Karena ada kandungan dari omega 3-nya di ikannya seperti itu. Seger begitu nih, kayak gak kayak yang di lain-lain yang pernah saya cobain. Lebih seger karena ada bumbung wulunya, ada tomatnya gitu kan. Agak gimana ya, rasa khas Indonesia banget gitu. Misalnya kita berbeda dengan tradisional, Pak. Jadi kita pakai buung bambu ini. Di bambu agar kita terlihat lebih tradisional, sama terlihat lebih ekonik kita di Indonesia-nya. Sama di bumbung wulunya juga ada kesehatan, buat kesehatan. Dan kembangin juga agar saya makan lebih menarik. Bagi Anda yang ingin menikmati seporsi pepes ikan ini, dibanderol dengan harga 45 ribu rupiah saja. Sekali mencoba, pasti bakal ketagihan deh. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, INews, melaporkan.